pembunuhan dan pelecehan kepada dan kemudian dibunuh dengan disayat dan dipotong, melakukan pembunuhan tuh dengan matang, korban terakhirnya ini tuh adalah istri muda ya, tersinggung saat dia ditagi hutang Halo guys, balik lagi di channel NICE selamat datang dan salam kenal buat yang baru datang hari ini tanpa babi ibu lagi langsung aja aku mau bahas mengenai para pembunuh berantai di Indonesia siapa aja dan gimana kasusnya mari kita mulai oke, yang pertama adalah Ahmad Suraji atau biasa dikenal dengan Dukun AS, dia ini pria kelahiran 10 Januari 1949 dan korbannya mencapai 42 orang semua korban dia adalah perempuan muda dan dia melakukan ini untuk menyempurnakan ilmu hitam yang katanya diturunkan dari ayahnya, Dukun AS membunuh para gadis muda itu sejak 1986 sampai 1994 di Desa Saimayang, Kecematan Sunggal Kapupaten Deli Serdang polisi menemukan tubuh korban terkubur di balik kebun tebu, setelah itu pada tanggal 27 April 1998 Dukun AS difonis hukuman mati oleh Majelis Agung dan dia pun dieksekusi pada 10 Juli 2008 Baikuni adalah pria kelahiran 1961 yang ditangkap pada 2010 atas tuduhan pembunuhan dan pelecehan kepada anak laki-laki di bawah umur dan saat diperiksa, Baikuni mengakui telah membunuh 14 anak laki-laki dan diduga telah melakukan sodomi kepada anak jelanan sejak tahun 1993 Nggak cuma itu, dia juga memperkosa dan juga menyetubuhi mayatnya Nah, pada masa kecil ya, Baikuni ini mengalami trauma karena dia sering dibuli oleh teman-temannya dan akhirnya dia tuh kabur ke Jakarta Tapi di Jakarta dia jadi gelandangan dan ketika dia menggelandang dia itu disodomi atau diperkosa oleh preman yang ada di Jakarta Nah, diduga karena trauma masa kecil ini yang membuat dia jadi tega melakukan pembunuhan kepada anak laki-laki di bawah umur Baikuni pun akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 6 Oktober 2010 Yang selanjutnya ada si Suwanto atau robot Gede Nah, kejahatan si Suwanto adalah dia dengan tega membunuh 12 anak laki-laki di bawah umur dengan amat kejam Dia menyodomi dan kemudian dibunuh dengan disayat dan dipotong tubuhnya untuk menghilangkan barang bukti Sebelum akhirnya, barang bukti itu dibuang secara terpisah di beberapa tempat seperti di Pondok Kopi di Jakarta Timur dan di sekitar rawa-rawa bekas Bandar Kemayora Dan kejahatan ini dilakukan sejak 1994 sampai 1996 sampai akhirnya si Suwanto dijatuhi hukuman mati Tapi sebelum hukuman mati dilaksanakan si Suwanto telah meninggal karena serangan jantung pada 26 Maret 2007 Yang berikutnya ada Ferry Idam Henyansyah atau kita sering kenal dengan Rian Jombang Kalian pasti tau kan ya tentang kasusnya Rian Jombang Jadi pria kelahiran Jombang 1 Februari 1978 ini usianya masih 29 tahun ketika dia memulai pembunuhan pertamanya dimana dia mengaku kalau pembunuhnya itu di Juli 2007 Dan Rian juga telah mengakui kejahatannya membunuh 11 orang di 2 lokasi berbeda yaitu di Jombang dan di Jakarta Korban-korbannya kebanyakan adalah orang yang kerap menyakiti hatinya Dia tega memukul korban hingga mati melakukan pembakaran sampai memutilasi korbannya Dan kasus dia semakin mencuat karena Rian ini dikenal sebagai penyuka sesama jenis dan juga beberapa korban dia tuh memiliki orientasi seksual yang sama dengan Rian Jombang Dan akhirnya Rian Jombang diadili di pengadilan negeri Depok dan dijatuhi hukuman mati pada 6 April 2009 Selanjutnya ada tuh Bagus Yusuf Maulana atau dikenal dengan Dukun Usep Nah jadi kalau Dukun Usep ini dia melakukan pembunuhan tuh dengan matang Semua korbannya dibunuh Dukun Usep ini adalah klien dia atau pasiennya dia yang datang untuk menggandakan uang dengan ilmu hitam yang dimiliki oleh Dukun Usep ini Nah jadi Dukun Usep akan menyuruh para korbannya untuk datang melakukan ritual dengan meminum cairan yang ternyata adalah racun Jadi para korban ini disuruh berdiri di atas galian lubang dan meminum air yang dikasih sama Dukun Usep itu Sehingga ketika para korban ini sudah meninggal lebih mudah untuk si Dukun Usep untuk mengubur jasad korban Nah motif dari pembunuhan ini jelas ya untuk mendapatkan uang jaminan yang mana sudah diberikan korban dibuka 20 juta sebagai syarat ritual menggandakan uang tersebut Kejadian ini dilakukan 2 kali yaitu pada Mei 2007 dengan 5 korban dan Juli 2007 dengan 3 korban Jadi totalnya 8 korban Akhirnya pada Juli 2008 Pandukun Usep mendapatkan hukuman mati dengan cara ditembak oleh Regu Brimo Banten Selanjutnya ada Gribaldi Handayani Nah Gribaldi ini adalah anggota Polda Jambi kelahiran 20 Juli 1966 dan dia dituduh atas kasus pembunuhan 7 orang dalam 6 tahun terakhir masa tugasnya di Jambi Nah Gribaldi ini ditangkap setelah ada korban terakhir yang ditemukan dengan keadaan terbakar dan ada tembakan di kepalanya dan ternyata korban terakhirnya ini itu adalah istri mudanya si Gribaldi Setelah itu dia akhirnya membuka semua identitas korban yang pernah dia bantai hidup-hidup dan selama pemeriksaan Gribaldi ini mengaku kalau dia mengalami gangguan kejiwaan jadi kan kalau kita mengalami gangguan kejiwaan biasanya hukumannya dibawa ke rumah sakit jiwa tapi dari hasil pemeriksaan polisi Gribaldi ini normal dan tidak ada terjadi gangguan jiwa apapun pada dirinya dan atas hasil kejamnya akhirnya Gribaldi dijatuhi hukuman mati yang selanjutnya ada Rio Martil pria ini memiliki nama asli Antonius Rio Alex Bulo yang lahir pada 2 Mei 1978 sejak muda Rio ini memang sudah melakukan beberapa tindakan kriminal seperti pencurian dan juga menjual surat-surat palsu kendaraan dan yang parahnya adalah dia melakukan pembunuhan berantai kepada 4 orang yang diketahui memiliki rental mobil dalam aksinya dia selalu menggunakan Martil sehingga disebut dengan Rio Martil pada tahun 2001 akhirnya Rio difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri Purwokerto dan dijebloskan ke penjaraan Nusa Kembangan nah di dalam sel tahanan si Rio ini membunuh salah satu tahanan lain yang katanya juga teman dekatnya itu Iwan Zulkarnain pada tahun 2005 dan akhirnya pada 2008 Rio menghadapi hukuman tembak yang harus didapatnya yang selanjutnya adalah Astini dia adalah seorang perempuan kelahiran 22 September 1955 jadi kan sebelumnya semua laki-laki ya yang sekarang ini perempuan nah awal mula kasus pembunuhannya diketahui karena warga menemukan potongan kepala di dalam kantong plastik dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya ketahuanlah kalau Astini yang melakukan pembunuhan kepada korban tersebut dan juga dua korban lain dengan motif dia tersinggung saat dia ditagi hutang padahal dia yang hutang tapi dia juga yang tersinggung aneh Astini akhirnya membunuh tiga penagi hutangnya yang bernama Uji Astutik Rahayu dan Sri Astutik Astini pun gak hanya membunuh tapi dia juga memutilasi tubuh korban menjadi 10 bagian dan akhirnya pada Oktober 1996 Astini difonis mati dan dieksekusi dengan cara ditembak pada Maret 2005 nah itu dia guys para pembunuh berantai dari Indonesia ini mengingatkan kita kalau ternyata kita emang harus hati-hati ya dimanapun kita berada hati-hati sama orang lain karena kita gak tau siapa mereka bisa aja mereka membunuh berantai Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah semoga kita diberikan keselamatan terus kesehatan terus sehingga kita terlindah dari orang-orang jahat macam mereka ini nah sekian video hari ini menurut kalian gimana kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ada gak sih pembunuh berantai dari Indonesia yang belum aku sebut kalian bisa kasih tau aku juga di bawah ya semoga kalian suka dengan cara menyampaikan ceritanya dan nextnya kita membahas apa lagi boleh dong kasih ide kalian bisa kasih ide dengan chat di kolom komentar atau DM IG ada disini terima kasih sekali lagi sudah nonton video ini sampai detik ini see you guys next week bye bye